Intro Ragam kekayaan dan keindahan hadir di negeri ini. Birunya laut, putihnya pasir, hijaunya pepohonan, dan satuannya yang beragam. Masyarakatnya dengan berbagai suku dan budaya yang hidup saling berdampingan, selalu siap menyambut siapapun dengan sebuah seniman. Di atas tanah Indonesia, kekayaan alam dan budaya menyatu, menciptakan negeri yang indah di tengah katulistiwa. Intro Ambatan dan kendala yang saya hadapi di Kabupaten Arutendal, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah petugas ukur. Sampai saat ini, di kantor pertanian Kabupaten Arutendal, hanya memiliki tiga petugas ukur. Dengan target 4.000 bidang sertifikat dan 1.000 pemetaan. Jumlah total keseluruhan adalah 5.000 bidang. Yang berikut, kondisi geografis. Di mana kondisi geografis ini di daerah Arutendal ini berbukit-bukit, sehingga akses kita ke lokasi agak sulit. Lalu kendala yang berikut adalah kondisi sosial masyarakat. Di mana masyarakat ini yang pertama, bahwa mereka punya pendidikan yang terbatas, terutama mengenai pemahaman pensertifikatan. Fungsi sertifikat seperti apa, itu juga menjadi kendala. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Hari ini ada kegiatan penyeluhan tentang sertifikasi tanah, PTSL, yang akan dilasanakan di depan kantor desa. Mohon partisipasinya sebentar kita ke sana untuk melasanakan penyeluhan. Sertifikat ini merupakan program gratis dari pemerintah, free, tidak digungut biaya spesial. Ini adalah program pemerintah dan disenggarakan di seluruh Indonesia. Jadi kami minta, sebentar lagi ada penyeluhan di depan kantor desa, kita sama-sama ke sana untuk mendengarkan apa itu sertifikat, pentingnya sertifikat, dan sebagainya. Jadi di sini, di atas barang, Bapak, jadi? Ya, makanya nanti di sana kita jelaskan bagaimana prosesnya nanti, sampai dengan pendidikan sertifikat, sampai di mana. Di kantor desa, Bapak, pokoknya? Ya, di setelah hidupan kantor desa. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yang saya hormati Bapak kemaran desa, Bapak ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan kita semua hadir. Selamat siang. Siang, Bapak. Salam. Selamat siang. Saya dari Kepertanahan bersama teman-teman, datang sini dalam rangka mensosialisasikan tentang kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018. Nah, tujuan daripada PT SEL ini adalah untuk mendaftarkan tanah secara lengkap. Baik tanah pemerintah, tanah pribadi, tanah agama, semua kita akan ukur secara lengkap satu desa ini. Oleh karena itu, saya minta dari semua tokoh, termasuk warga desa Nusakdale, untuk ikut mendukung kegiatan ini supaya bisa sukses. Bapak, minta maaf, Bapak. Ini kami tolak itu namanya sertifikat, Bapak. Kami tolak, karena sejujurnya kami menyerahkan di sini, tanah aman-aman, Bapak. Saya tidak aman. Saya tidak masalah. Jadi, saya setuju, saya tolak, Bapak. Setuju, betul. Setuju, betul. Setuju, betul. Setuju, betul. Setuju, betul. Setuju, betul. Apalagi bagi Bapak, kami dengar itu, Bapak, kalau sertifikat, pajak naik, Bapak. Nah, sekarang pajak, sekarang kau harus tingg mati. Tidak mati. Kami tolak. 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 Tolakan miskin di sini, Enam. Jadi, betul, setuju. Tolak, tau? Tolak, tau. Tolak. Tolak. Karena kami disini, Bapak, kami beli tanah, kami hanya pakai istilah paku. Kami bikin sulat, saya selamikan pakai istilah, Bapak. Tidak ada ganggu, Bapak. Dua insta. Dua insta. Dua insta. Dua insta. Namun demikian, saya harus menjelaskan apa manfaat daripada sertifikat. Kenapa pemerintah harus mensertifikatkan tanda-tanda Bapak, Ibu. Yang pertama, pemerintah melihat bahwa masyarakat Indonesia yang hidup di desa-desa masih kehidupan ekonominya di bawah rata-rata. Oleh karena itu, pemerintah melihat bahwa melalui bidang pertanahan. Dengan pembuatan sertifikat ini, masyarakat bisa mendapat kesejahteraan. Oleh karena itu, saya minta, meskipun masyarakat menolak, coba kita berpikir kembali untuk menerima kegiatan ini. Sertifikat itu fungsinya adalah untuk menjamin kepastian hukum. Apabila terjadi sengketa kepemilikan atau sengketa batas di antara para warga yang ada, maka sertifikat itu ditunjuk sebagai bukti hak atas tanah. Lalu yang berikut, fungsinya sebagai perlindungan hukum. Apabila ada sengketa di antara masyarakat, maka negara hadir di antara masyarakat untuk meluruskan apa yang menjadi hak Bapak Ibu. Lalu yang berikut, sertifikat bisa dijaminkan di lembaga-lembaga keuangan untuk mendapatkan sejumlah dana untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, saya minta saya punya warga di sini, saudara semua di sini, orang-orang tua di sini bisa menerima kegiatan ini. Kita harus menerima penjelasan dari Bapak Kementerian Kepertanahan Jakarta dan Kebupati. Karena ini selesai yang paling baik untuk sistem masyarakat ini. Karena kita punya ekonomi terlalu rendah. Semua itu akan membayar kita ke ekonomi yang lebih baik lagi. Untuk keluar kita semua. Kita harus menerima. Inilah kecet penerbaga kepada masyarakat yang ada di sini. jadi setelah kami mendengar penjelasan dari Bapak, sejujurnya kami terima ini sertifikat pengukuran tanah. Karena jujur bahwa ternyata istilah paku yang ada kami di sini tidak kuat. Kami menyadari bahwa sertifikat itu adalah sekuat, maka kami berterima kasih dengan aranya perangunan ini kami pun tanah bisa dilegalkan. Secara itu. Terima kasih, Bapak. Kami bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dan berusaha menyadarkan masyarakat mengenai manfaat yang bisa mereka dapatkan ketika memiliki sertifikat tanah. Misalnya dengan batas-batas bidang tanah yang jelas serta bukti kepemilikan tanah dapat mengurangi terjadinya potensi sengketa dan konflik tanah serta beberapa hal yang berhubungan dengan adat istiadat. Terima kasih, Bapak. Tidak ada sama-sama bersama kepala suku kepala suku atau tua-tua adat yang ada mengurus sampai selesai dengan tanah berdamai. Kalau memang tidak bisa dapat ke pengadilan saja. Jadi kalau sudah berdamai itu satu ikan hewan untuk paku dan makan bersama menandakan orang-orang tanah tangan itu mendapat sebagian-sebagian. Paku ini sebagai tanah saksi kemudian hari ada juga sengketa lagi itu dipanggil memiliki terang kembali bahwa sebenarnya Paku itu untuk kesaksian. Kalau warisan itu dari itu kalau warisan jadi nenek moyang khusus untuk laki-laki yang ada. Demikian perempuan itu kecuali bapak dan mama penyiasa dibagi dengan laki-laki dan perempuan. Setiap kali kami ditugaskan untuk datang ke pelosok kami selalu mengingatkan diri sendiri kalau apa yang kami lakukan itu untuk membantu banyak orang. Jadi seberat apapun medan yang kami hadapi semuanya langsung terasa ringan. selamat menikmati. untuk suka dan dukanya mungkin ketika kami harus pergi ke desa yang jaraknya cukup jauh dengan kondisi jalan yang terjal berlubang yang sangat sulit yang sangat sulit untuk dilalui dengan kendaraan. Sehingga kami harus berjalan kaki melewati sungai bahkan tebing untuk sampai ke lokasi tempat kami harus melaksanakan pengukuran. meskipun kondisi medannya berat jika akan ke sana tetapi bagi kami itu bukanlah suatu kendala tapi itu bagi kami sebuah tantangan di mana kami harus melayani masyarakat memberikan kepastian hak untuk tanah mereka sehingga tanah mereka itu bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka. Di dalam mengerjakan kegiatan PTSL ini kami bekerja sebagai tim yang selalu kompak saling membantu sehingga dapat mencapai target yang telah diberikan. sebenarnya banyak sekali program-program pemerintah yang mempermudah kepemilikan sertifikat tanah hanya saja sosialisasinya yang kadang kurang merata di kalangan masyarakat. Banyak yang mengira mengurus sertifikat tanah itu rumit padahal prosesnya bisa dibilang mudah. Kita hanya perlu melengkapi berbagai berkas yang disyaratkan oleh BPS. Setelah lengkap data yang ada akan langsung diperiksa kelengkapan berkas oleh petugas. Siapkan juga kebutuhan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar lebih mudah disarankan bagi pemohon untuk memasang tanda batas di tanah mereka yang fungsinya untuk memudahkan petugas BPN mengukur lahan yang akan disertifikatkan. Setelah itu datanya akan langsung diolah dan diverifikasi. Setelah selesai tanah akan diumumkan di kelurahan dan jika selama waktu 14 hari tidak ada keluhan sertifikat tanah sudah bisa dicetak PTSL dan 60 hari untuk pengajuan secara mandiri. kalau kinerja saya pikir kinerja kita sudah maksimal walaupun tadi saya bilang ada ketiru atasan tenaga tapi sampai saat ini 4.000 sertifikat dan 1.000 pemetaan kita sudah selesai laksanakan yang demikian maka kinerjanya saya anggap baik. Lalu harapan kita dengan adanya kegiatan PTSL ini masyarakat bisa mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan dalam rangka mendapat kepastian hak dan perlindungan hukum. Lalu kemudian nanti ke depannya masyarakat bisa meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan pertanahan. Tentunya pemerintah sudah memprogramkannya secara bertahap di seluruh Indonesia dimana dalam rangka percepatan kepastian akan hak kepemilikan tanah bagi masyarakat maka pemerintah tidak tinggal dia. Pemerintah daerah pun juga menyiapkan dana dari APBD untuk mensertifikasi tanah-tanah milik pemerintah dan milik masyarakat bagi yang kurang mampu. dalam perencanaan daerah ini sudah ada peraturan daerah tentang RTURW dengan demikian maka setiap pembangunan sonase ruang-ruang ini kan sudah peruntukannya sudah jelas ruang untuk sonase laut dan sonase darat sonase darat ini kan ada wilayah perumahan wilayah pergudangan wilayah perdedangan wilayah perkantoran dan lain-lain sehingga pembangunan ini tidak boleh tumpang tinggi harus ada pada ruangnya masing-masing sesuai yang telah ditetapkan dalam RTURW jadi manfaat dari BPHTB bagi masyarakat pada satu sisi adalah bahwa kepastian akan hak kepemilikan diberikan oleh negara kepada masyarakat dimana kepemilikannya menjadi pasti yang kedua adalah sertifikatnya bisa dijadikan anggunan dalam rangka mengunjung usaha ekonomi kemasyarakatan dan bagi pemerintah adalah penambahan objek pajak bumi dan bangunan sekaligus juga penambahan peningkatan pendapatan asli daerah kami tidak pernah lelah menjelaskan kepada mereka mengapa mereka perlu memiliki sertifikat tidak lupa kami juga menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat dapat membantu mempermudah kerja pemerintah pusat dan daerah dalam membuat rencana tata ruang wilayah RTRW atau rencana detail tata ruang RDTR dan zonasi sehingga nantinya pemerintah bisa menyesuaikan rencana pembangunan dengan peruntukan tanahnya dan Bapak Ibu tokoh masyarakat tokoh adat tokoh perempuan dan kita semua hadir selamat siang Pak Janes Cornelis berikutnya Ibu Welmince Bola ya manfaat sertifikat ini saya rasa sangat bermanfaat penting sekali karena membantu saya mendapat pinjaman dengan membuka usaha kios ini bisa membantu program keluarga membantu pendidikan anak-anak juga mungkin sangat penting lah program sertifikat tanah ini memberikan manfaat yang begitu besar tidak hanya bagi masyarakat tapi juga kepada pemerintah sedikit demi sedikit fungsi BPN mulai berjalan dengan baik walau kadang ada saja problematika yang harus dihadapi tapi bukan berarti petugas kami tidak akan terus melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati selamat menikmati selamat menikmati